Intro Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang AKBP Edi Suryan Tertarigan memimpin apel pergeseran pasukan di lapangan apel MAPOL RES dalam rangka untuk pengamanan pil KD Serentak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan apel gelar pasukan tersebut diikuti oleh para kabak, kasat, kapolsek jajaran serta seluruh personil polres Deli Serdang. Apel ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pasukan dengan memberikan arahan-arahan tentang situasi pengamanan dan juga SOP atau Standar Operasional Kepolisian dari setiap anggota dalam melakukan pengamanan pil KD. Kegiatan apel diawali dengan pemeriksaan pasukan oleh kapolres Deli Serdang. Dalam amanatnya kapolres menekankan kepada anggotanya bahwa melakukan pengamanan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena hal ini merupakan suatu bentuk kepercayaan dari masyarakat kepada petugas yang juga harus bersikap netral. Pemilihan kepala desa tersebut nantinya akan terbagi ke dalam 52 desa yang terbagi atas 11 kecamatan di wilayah hukum polres Deli Serdang. Dan dalam pelaksanaannya, pengamanan pil KD serencananya akan dilakukan dalam waktu 3 hari. Dan dalam pelaksanaannya, pengamanan pil KD serencananya akan dilakukan dalam waktu 3 hari. Selanjutnya personil yang melakukan apel persiapan pengamanan digeser ke pos yang sudah ditentukan oleh Kabak Ops Polres Deli Serdang, Kompol Henry Ritson Sibarani. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.